Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang instruksi grafis pada software MATLAB Pada bagian sebelumnya saya sudah jelaskan tentang instruksi grafis tentang plot Jadi membuat grafik dengan menggunakan fungsi plot Untuk sumbu X dan sumbu Y yang dimana sumbu X nya dihasilkan dengan menggunakan fungsi dense space Pada kesempatan NKTV kali ini kita lanjutkan pada hal yang sebelumnya Kali ini kita akan membahas tentang polar Nah polar ini kita akan membuat grafik polar Dimana grafik ini digunakan untuk mementingkan sudut teta dan jari rod Jadi kita butuh sudut, besar sudut dan jari-jari Bagi panjang lari-jari Kita langsung saja kita buka rumusnya Atau bagian apa saja yang akan kita kerjakan pada kesempatan kali ini Kita masih menggunakan fungsi dense space sama seperti sebelumnya Namun disini kita menggunakan dense space dari 0 sampai 2p ya Banyak data nya tidak kita tentukan Kemudian disini T nya itu sin 2 kali T Kemudian cos 2 kali T Kemudian kita bisa buat polar T,R Nah jadi pada bagian sebelumnya kita menggunakan fungsi plot Sekarang kita akan menggunakan plot Jadi dari fungsi ini kita memiliki kesamaan ya Kesamaan variable Ya ini kita butuh 2 parameter Kalau sebelumnya kita membutuhkan X dan Y Sekarang kita membutuhkan untuk sudut dan jari-jari Oke sekarang kita langsung saja buka server matlab nya Matlab Matlab Kemudian kita close on Lebih dahulu Untuk menutup jendela figure sebelumnya kita Kita CLC Kemudian kita clear Oke Tidak usah Kita buat data baru saja Nah untuk polar tadi kita menggunakan Variable T Disini sudah tersembah variable X dan Y Ini data sebelumnya Sekarang kita akan membuat variable baru T Dimana T itu kita peroleh dari fungsi link space sama Seperti sebelumnya link space 0 sampai 2 kali T Nah seperti itu Sin Kemudian Kita akan buat Parabel untuk R Dengan menggunakan fungsi Atau kita samakan Sin Dari 2 T ya Jadi R ini kita peroleh dari Nilainya kita peroleh dari 2 kali sin 2 eh sin dari 2 kali T ya Sin Sin Masuknya seperti ini Sin 2 kali T Nah seperti itu Sin 2 kali T Oke seperti itu Sin 2 kali T Kemudian Tiap-tiap dari sini itu Kita akan kalikan dengan Cost ya Cost Cost 2 kali T Sama 2 kali T T Seperti ini Nah sekarang kita akan enter Oke itu nilainya Kita sudah peroleh nilai R dan T nya Oke kita hapus saja Tabel sebelumnya Clear Sisi Kita panggil ulang T Kemudian ini T Ini R Oke T Kemudian ini R Nah dari data ini Kita sudah peroleh Parabel T Kemudian kita peroleh R Dimana T untuk sudut Sedangkan R untuk jari-jari Nah dengan ini Kita sudah bisa Untuk membuat grafik Untuk polar ya Kita bisa buat Menggunakan polar Grafik polar Dengan menggunakan fungsi polar 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 Kemudian kita buat terlebih dahulu Untuk R Nata R, Ehm Untuk sudut juga T ya T dengan koma R Seperti itu Nah Ini adalah grafik polar Yang Dihasilkan Dari data E T dan R T kemudian R Nah Dari sini kita Sebelumnya Ada bagian Dan Judul ya Judul Nah Title Graphic polar Sin 2T Ini merupakan atribut grafik Nah Kita coba aja Pada kesempatan kali ini Kita coba Kita buat Kita pakai grafiknya Oke Seperti ini Sekarang kita akan Buat judulnya Title Title Nah Kemudian Buka kurung tutup kurung Buat dalam Tanda kutipnya Grafik Grafik polar Sim 2T Ini Kali Cos 2T Oke Seperti itu Nah Kan muncul Judul ya Di jendela Figure Nah Ini sebagai title Dari grafik yang sekarang kita Bersiakan Oke Nah Dari sini kita Tadi Kerjakan Titik Pertalian dengan Kali Seperti ini saja Oke Sekarang kita akan bahas sedikit Tentang bagian ini Misalnya Saya misalkan A A itu Sama dengan memiliki data 2 Kemudian 4 Seperti itu ya Nah Sekarang kita akan buat variable baru Dimana B Variable baru ya Kita buat saja Variable Variable Atau B saja B Sama dengan Dimana variable ini kita buat Dengan Menggunakan 2 kali A Seperti itu ya 2 Kali A Nah Ini akan bermakna Akan membuat data Data Dimana Nilai B itu Dihasilkan dari 2 kali A Dihasilkan dari Data A Dikali D Oke Seperti itu Lalu Sekarang kita buat data C Sama dengan B kali A Nah Nah Kemudian Kita buat C Dikali titik A Oke Nah Jadi yang ingin saya tunjukkan disini itu ialah Bahwasannya penggunaan kali dan titik kali itu berbeda Ya Jadi Kalau kali maka dia akan mengalirkan seluruh datanya Nah Sementara dengan menggunakan titik kali maka data itu akan dikalikan tiap titiknya gitu Seperti itu Misalnya kita buat Seperti ini A ya A 2 2,2 dan 4 data A Kemudian data C Data B Dan 4 dengan 8 Maka Maka Jika C Sama dengan A Titik kali B Seperti itu Ya Maka Akan dikalikan data Data B dan A itu tiap-tiap bagiannya Dan yang sini adalah Data A nya 2 Data B nya 4 Maka 2 kali 4 sama dengan 8 Sementara Data Pada bagian keduanya 4 kali 8 sama dengan 32 Jadi itu penggunaan Titik kali Maka akan dikalikan Sub bagian serbagiannya Seperti itu 3 baris 1 Kolom 1 Dikali dengan Kolom 1 Baris 1 Dari matrik A Oke Seperti itu penggunaan Titik kali dan kali Jadi ada berbeda ya Nah Dari fungsi ini Selesalah Pembahasan kita pada bagian polar Di grafis Kita sudah bahas Cara penggunaannya Cara penggunaan datanya Gimana disini data Sudut Sementara dengan data jari-jari Jari-jari Kemudian Ya Yang ini bagian Untuk membuat title Dan ini bagian untuk membuat grafik polar Oke Nah Kurang lebih Seperti itu dalam Membuat grafik dengan menggunakan fungsi polar pada software lab Untuk sementara Saya tutup dulu Bapak Belajar kali ini Kurang lebih saya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Sejuh Sejuh Atau Kepala Sejuh Sejuh Masya Sejuh Mως Sejuh Terima kasih.